Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Uplen dan rekan-rekan Uplen Pada hari ini adalah hari kelima ya Kita melakukan praktek Dan kita sekarang berada di Desa Gelang, Kecamatan Sampung Kebuatan Pohon Lowo Nah pada hari ini kita Sudah bersama Pak Bayu di Minggrat Pak Bayu pada hari ini Ini teman-teman akan Berpraktek apa ini Pak? Ini mana sekali luar biasa Apa yang akan dilakukan satu hari Dengan teman-teman disini Pak? Baik begini, pada hari ini kita akan Belajar tentang Ternak, manajemen Ternak, terutama ayam Dan kambing Seperti itu Jadi di ayam kita akan Belajar membuat Pakan ayam, pakan kambing Terus manajemen kandang Kemudian yang kedua di kambing juga sama Kita akan buat praktek Untuk pembuatan pakan kambing Terus yang ketiga Kita akan melihat pengolahan Pupuknya Kemudian yang ketiga Kita juga akan aplikasi Jadi di tempat ini adalah konsep Untuk bagaimana mendapatkan Penghasilan harian Jadi kalau kemarin Kita belajar kan cuma padi Terus untuk sayur Yang bulanannya agak lama Tapi disini untuk konsep Belajar mendapatkan Penghasilan harian Jadi nanti Kita akan belajar juga Mengolah tanah Jadi ada tiga konsep Yang pertama adalah Konsep sawah palsu Yang kedua adalah Konsep tentang Pengolahan tanah yang betul Dan yang ketiga adalah Konsep seperti dalam Polybag Nah tujuannya adalah apa Ketika nanti kita pulang Kan tempat kita Kadang-kadang kan berbeda-beda Ada yang susah air Ada yang tanah keras Ada yang sebagainya Banyak orang seringkali Bitu sasa Karena dia berkata Tanah saya tidak baik Saya katakan Tidak ada tanah yang baik Kalau kita tidak mengolahnya Nah kalau kita bisa mengolahnya Kita akan mendapatkan Hasil yang seimbang Dengan pengolahan Yang kita lakukan Karena itu Nanti hari ini Kita akan belajar Semua tentang itu Di tempat ini Karena minta maaf Terus terang Tempatnya sangat panas Ya kita efektif Waktu ya Nanti sambil belajar Gitu ya Sambil praktek Tapi sambil minta tolong Nanti juga praktek Untuk tanam sayur Untuk harian Gitu Oke Gitu Pak Nof Kira-kira Oke Demikian sahabat Upland Dan ikuti Kegiatan kita Satu hari ini Bersama teman-teman Linial kita Dan di update Sawah palsu Yang ini Sawah palsu Dalam arti Sawah palsu Itu setiap bedeng ini Digali 20-30 cm 20-30 cm Habis itu Dikasih Tatakan plastik Plastik Yang Airnya Supaya enggak 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 Nah itu Jadi Tata Plastik Muda gini Pasti jugaan Nah itu gunanya Untuk Apa ya Untuk Memperanum air Menahan air Ya untuk menahan air Menahan air Dengan Enggak Jadi Tepeluan air Tidak terlalu banyak Yang ini Tapi juga cocok-cocokan Tapi kalau untuk bayam Itu sangat cocok Tapi untuk kangkung Kalau disini Kurang-kurang cocok Untuk kangkung Kurang-kurang Sebenarnya gini Ini karena udah terlalu Kan kelihatannya bagus Setunya ini jarang-jarang Penudah Menjalan Ya Nah ini tanahnya Dikatakan tanah polybag Itu sama dengan Jadi untuk Tanah sama pupuk Kalau diaduk jadi satu Di sistem kayak Di polybag yang plastik-plastik Gitu Pak Itu jadinya gini Kita gak pakai plastik Kita coba pakai ini Ini jadinya gini Jadi pahan Yang biasa kita buatkan polybag Itu diaduk Nah itu dibuat bedengan Seperti ini Tapi ini gak dipakai plastik Bawahnya Ya Pak Bagus ya Ini langsung Jadi sistemnya Sistem polybag sih Yang Maksudnya itu Tanahnya yang bikin polybag itu Tapi ini dibikin bedengan Jadi intinya Media polybag Dipindah ke bedengan Paham kan? Ini adalah Salah satu contoh Tanahnya ekstrim ya Ya tanah ekstrim Jadi tanah ekstrim Jadi kalau seandainya Memang di lokasi kita Nanti ada tanah yang seperti ini Sebenarnya tidak ada alasan Bagi kita Tidak Untuk kita bercocok tanam Karena disini Kita sudah melihat Dan menyaksikan ya Bahwa dengan Menggunakan pupuk Yang kita Akan buat Itu akan bisa Menjawab Se ekstrim apapun Tanah kita Sebenarnya kita bisa tanam Dengan pupuk Yang akan kita buat Itu Hari ini kita akan Belajar bagaimana Mengolah tanah Kita seringkali Sebagai petani Berpikir Bahwa Mencangkul itu Menjadi sesuatu Yang cuma biasa Sehingga Menyebabkan Dalam satu tahun Mereka mencangkul Beberapa kali Padahal Di dalam pertanian Yang efektif Mencangkul itu Sebenarnya cukup Satu kali Dalam satu tahun Asalkan Semuanya berjalan Dengan benar Contoh Contoh Kita kasih contoh Ini bukan Bisa mencangkul Sebenarnya ini Tanahnya Gimana menurut Saudara Tanah kira-kira Kalau begini Bagus Untuk pertanian Jadi ini Alasan begini Nanti pulang Dari sini Jangan punya alasan Tanah saya tandus Tanah ini tandus Tidak menurut saudara Tanah tandus Ini saja bisa menghasilkan Sayur yang bagus Betul kan Apalagi di tanah saudara Banyak orang itu Seringkali tanya Bagaimana cara Pengolahan pakan Karena anak-anak muda Seringkali kan begini Kepengen punya kambing Tapi tidak mau ngarit Tiap hari Betul kan Jalan satu-satunya Adalah pengawetan Pengawetan itu Ada beberapa macam Yang pertama Dikeringkan Itu bisa juga Dikiling Nanti disimpan Boleh Yang kedua Itu difermentasi Difermentasi itu Berarti Kita membuat Namanya Complete feed Complete feed itu Adalah makanan lengkap Makanan lengkap itu Isinya adalah Ada rumput Ada biji-bijian Kemudian Ada dedak Dan Ada protein Ada garam Di dalamnya Itu namanya Complete feed Tetapi yang paling sederhana Yang kita buat Itu namanya Silase Silase itu Hanya mengawetkan Rumput saja Jadi Silase itu Sebenarnya Sama dengan Memberi pakan Rumput biasa Cuman Bisa disimpan Dalam waktu yang lama Kemarin kita bilang ya Seluruh makanan Bakteri adalah Karbohidrat Karbohidrat itu Contohnya adalah Dedak Padi Nah Kemudian yang kedua Kalau membuat silase Seluruh bahan tidak boleh basah Langsung dibuat silase Tetapi harus dilayukan dulu Tujuan dilayukan adalah Membuang kadar air Supaya apa Ketika kadar air berkurang Maka proses silase akan jadi Jadi kalau proses silase tidak jadi Itu akan membuat Jadi basah Dan rasanya jadi pahit Dan ternak tidak mau makan Tetapi ketika kita Olah silase dengan benar Ini contoh ini Sudah dilayukan beberapa hari Daun sudah menguning Dan sebagainya Kemudian ini tinggal kita Tambahkan dedak padi Nah Bagaimana cara membuatnya Sebenarnya tidak ada teori apa-apa Jadi seringkali ada orang Tanya di Youtube Di WA Bagaimana cara membuat silase Cara membuat silase itu bagaimana Itu ayam buat saja Taburkan dedaknya Ayo sambil diinjak lagi Mas Pakan ayam Itu tidak harus kita mengandalkan Dari pakan jadi Jadi intinya pakan ayam itu Semua pakan ternak sih Mengandung protein Lemak Karbohidrat Vitamin Dan Mineral Karena ayam Ayam itu Makanannya Sebenarnya kemarin Sudah saya jelaskan kan Ayam itu adalah makan Biji Bijian Jadi makanan utamanya Dia adalah biji-bijian Tetapi kalau biji-bijian Murni Itu biayanya kan mahal Sebenarnya terbagus Bukan kangkung Sebenarnya terbagus Tadi Limbah rumah tangga Juga sayur-sayurnya Sebenarnya bukan bayam Bayam itu sumber vitamin apa Sat besi ya Sat besi Ada kelemahannya Kalau terlalu banyak Makan bayam Ternak itu rontok bulunya Jadi bayam itu Paling bagus Kalau kita pelihara Ayam jago Yang sudah ngorak Atau itik Yang sudah Masa mau Berontok bulu Dikasih makan dedak Dengan porus apa Dikasih Makan bayam Dengan porsi tinggi Maka Dia akan langsung Rontok bulu Lebih cepat Paling bagus Sebenarnya bayam itu Untuk apa Untuk kepeding Untuk lobster Lobster air tawar Atau air laut Sama Jadi Kalau kangkung sendiri Kangkung itu kan Kurang protein Tetapi dia cukup Banyak serat Nah Karena bahan kita Ini kan jelek Maka yang kita Butuhkan adalah Pelengkap protein Pelengkap proteinnya Dari mana Kita bisa tambahkan Dari Jago Kalau seandainya Kalau mau buat terbagus Itu dari apa Saran saya Yang terbagus Adalah dari Daun singkong Daunnya Daunnya singkong Daun singkong Itu adalah daun Yang paling istimewa Menurut saya Karena proteinnya Sebenarnya sudah cukup Untuk jadi makanan ayam Kalau seandainya Saudara-saudara Mau pelihara ayam Tapi dengan konsep Free pakan Gratis pakan Itu tanamlah Seandainya saya punya Sepuluh ekor ayam Berarti saya harus Tanam singkong Satu hari Satu biji Cuma itu saja Jadi setiap hari Tanam satu biji Terus menerus Maka yang terjadi Pakan ayam itu kan Begini Untuk yang singkong Singkong itu kan Ada buahnya Buahnya singkong itu Berapa banyak Kira-kira Anggap saja berat Maksimal Anggap saja Dua sampai lima kilo Dan gitu kan Ayam sepuluh Itu pakannya sehari Cuma dua kilo Jadi konsepnya adalah Kulit singkong Untuk pakan kambing Terus singkong Untuk pakan ayam Daunnya untuk pakan Ayam dan kambing Sehingga apa? Protein terpenuhi Kalau ayam Cuma makan singkong saja Dia dapat karbohidrat Dia bisa gemuk Tapi gemuknya lemak Lemak Tetapi kalau dia Makannya daun Dia gemuk Gemuknya Sehat daging Nah kambingnya Bagus Ada rumusnya Sebenarnya Kalau kita pelihara Sepuluh ekor ayam Berarti kita bisa Pelihara Satu atau dua Ekor kambing Maksimal dua Idealnya satu Jadi rumusnya itu Sepuluh ayam Satu kambing Nah Kalau kita balik Kalau satu sapi Sepuluh kambing Berarti Seratus Ayam Nah Kalau seratus ayam Berarti kita tanam singkongnya berapa Setiap hari Seratus Jujuh Seratus batang Umurnya singkong berapa lama? Satu tahun Enggak lah Ada P5 P6 P7 Bisa P5 P6 lah Berarti kita rata-rata Di level Di level Seratus Delapan puluh hari Seratus delapan puluh hari Satu meter singkong Satu meter persegi Itu kan dapat singkong berapa? Satu Iya toh Jarak tanam kan Satu meter persegi Berarti Kalau kita pelihara Seratus induk ayam Berarti kita harus Tanam Seratus meter Karena usianya Dia adalah Seratus delapan puluh hari Berarti kita butuh tanah Satu koma delapan Hektar Itu bisa pelihara Satu sapi Sepuluh kambing Seratus ayam Dengan anaknya Anaknya ayam seratus Itu seribu Masalahnya Soalnya satu kali Sepuluh Nah Kalau mau melihara Ternak yang berhasil Ikuti pola ini Jadi Kalau belum punya Pasti tidak punya tanah Sampai satu hektar Ya jangan pelihara Banyak-banyak dulu Kalau pelihara Banyak Napsu besar Tidak punya penghasilan Pasti mati ayamnya Karena kurang gisi Kurang pakan Karena itu Boleh ternak Sesuai dengan kapasitas Tertahan Nah jadi gini Wortel itu Cuman tidak diambil Buahnya saja Jadi apa Daunnya ini Sangat berpotensi Untuk pengembang Biakan hewan Jadi kambing Ternak Makanya ada Hitung-hitungannya Nah kalau sudah dijelaskan Jadi Kita punya Wortel Satu hektar Ini kita harus Melihara kambing itu Paling tidak Itu Itu 180 Kambing Berarti 60 kali 4 Nah itu 240 Nah 40 Kambing Sehingga kalau Satu hektar Jadi kan Namu batir Makanya ini Memang Kita mencoba Untuk Masyarakat Supaya paham Bahwa Nanam ini Harus Menyesuaikan Ada keuntungan Di luar Tanamannya Itu apa Nah kita Manfaatkan Daunnya Wortel itu Untuk Makan Kambing Aplen Melesat Aplen Melesat Melesat Aplen Melesat